Kasus gigitan anjing bogel tahun 2021 lalu yang menyebabkan korban berinisial M meninggal dunia kembali mencuat. Pemilik anjing bogel, Eva Dona Sinulinga, dinyatakan jadi tersangka oleh kepolisian daerah Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini tidak diterima Eva Dona. Melalui penasihat hukumnya, mereka mengajukan praperadilan karena penetapan tersangka tersebut dianggap tidak cukup bukti. Anjing milik Eva hingga kini masih hidup dan dinyatakan tidak mengidap rabies oleh dinas pertanian dan perikanan. Namun dalam sidang putusan praperadilan di pengadilan negeri Medan, Senin siang Hakim Nelson Panjaitan menolak praperadilan penetapan tersangka. Penasihat hukum, Pransini Wijoyo mengatakan, meski Hakim menolak, Hakim juga menyatakan anjing tersangka tidak terbukti terjangkit rabies. Hal ini akan menjadi pertimbangan. Demikian tadi majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan sehat tidaknya tersangka itu tadi ditolak. Namun patut dicatat bahwa Hakim tadi sudah jelas mempertimbangkan anjing bogel tidak terbukti mengidap rabies. Sehingga ini seharusnya nanti akan bisa menjadi pertimbangan di dalam sidang peradilan pidana berikutnya. Jika memang P21. Sebelumnya anjing bogel milik Dona diduga menggigit MRA pada tanggal 10 Juni 2021 lalu di Jalan Saguraya, Perumahan Simalingkar, Kecamatan Medan, Tuntungan. Dona pada tanggal 8 Desember 2022 ditetapkan sebagai tersangka yang dikenakan Pasal 360 atau Pasal 359 KUHP. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Pertanyaan 52 Yur cicatnis Pertanyaan 53 Yuricara Amin Pertanyaan 54 Yurus Pertanyaan 55 Yurus